Menteri Investasi Kepala Badan Penanaman Modal Bahlil Lahadi yang mengunggapkan investasi di Pulau Rembang akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Bahlil mengatakan dirinya akan melakukan rapat setiap minggunya bersama Gubernur dan BP Batam untuk membahas percepatan pengembangan kawasan tersebut Pulau ini Bapak Ibu semua pada tahun 2002 atau 2003 itu sudah dikerjasamakan dari BP Batam dengan satu perusahaan yang namanya MEG ini barang ini kalau menurut saya jujur saya juga baru tahu baru tahu ketika diberikan tanggung jawab untuk mengurus ini kalau saya bilang semua tahu berarti saya ini Tuhan yang maha tahu dan itu juga tidak bagus nah begitu saya tahu lalu kemudian saya turun ngecek apa macam kondisi ini barang begitu saya turun ternyata disana berdasarkan data dari Kota Madia ada camatnya disitu saya datang saya datang dengan Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota BP Batam semua Forkopimda sebagian Forkopimda dalam sesudah rapat umum pada awal Agustus belum kacau begini Andre itu saya datang disana dan menemui warga saya bicara sama warga jadi disana kurang lebih sekitar 3.000 kakak ada 16 kampung tua dan saya datang itu bukan katanya bukan datang di Kota Batangnya enggak saya datang di kampung itu saya duduk di kantor kecamatannya dan saya menemui warga yang datang untuk bicara gitu ceritanya apa yang terjadi disana harus jujur saya katakan bahwa sebagian yang rakyat disana menurut data dari Pemda Kota Batang yang disampaikan langsung waktu itu oleh camatnya di depan Wali Kota bahwa benar sebagian saudara-saudara kita yang tinggal disana itu ada alas hatinya sebagian yang memang berarti secara turun-temurun sudah disana tapi tidak bisa kita naifkan juga bahwa ada yang baru ada yang baru itu dimana datang sudah di atas 2004 makanya Pak Kadirnya waktu itu jadi Wali Kota pernah membuat surat keputusan edaran kepada bawahannya agar jangan memberikan izin atau alaksan yang berbentuk apapun kepada rakyat yang akan tinggal disana itu ada suratnya tahun 2004 saya punya data itu bisa kita cek karena beliau yang mulia juga adalah anggota DPR komisi 6 banyak Kadir ia mengatakan yakinlah bahwa ini investasinya untuk kesejahteraan rakyat ini menciptakan lapangan pekerjaan meningkatkan pendapatan dan masyarakat yang akan kita geser pergeseran dari pulau itu mereka akan diberikan HAHnya Balil melanjutkan pada rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan kawasan pulau rempang Bihanya juga membahas terkait penjabutan izin beberapa oknum yang membangun usaha atau memiliki lahan di rempang Balil juga mengatakan persoalan tanggal pengosongan pulau rempang sudah menjadi pembicaraan sejak awal hal itu disampaikannya saat konferensi PER setelah melaksanakan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan pulau rempang di Hotel Mario Batam pengosongan tanggal 25 dan kita berbicara bukan persoalan tanggal memang sudah diputuskan di awal tapi yang terpenting ialah cara-cara komunikasi yang baik Balil mengatakan yang terpenting bukan soal tanggal tetapi mengedepankan komunikasi yang baik dengan warga dan ini sudah viral loh ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu itu di viral di tiktok-tiktok itu agak merisaukan kita juga ngapain dia boleh ngurus negara kita ada apa disitu ini kan lembaga politik ini lembaga politik jadi kajian kita tidak boleh kajian administratif jadi menurut saya ini harus kita selesaikan dengan baik-baik kalau yang punya hak kita apresiasi tapi kalau yang tidak punya hak tapi merasa lebih berhak negara gak boleh kalah juga dari begini-begini gak bisa dong kalau kita mau pakai rayuan terus manis terus kita seminar aja semua gak ada urus investasi semuanya mulus itu terkecuali membangun masjid aja kadang-kadang ada senketa tanah kok gimana apalagi investasi ini kita fair-fair aja tapi bapak ibu semua yakinlah bahwa insyaallah karena saya sudah diperintahkan oleh bapak presiden untuk turun menyelesaikan saya juga sudah minta bantu dari beberapa menteri senior-senior saya akan membantu untuk menyelesaikan hal ini meeting satu itu kan iya kan TNI-nya mama masyarakatnya seribu ya kita keluarkan seribu satu meeting satu itu kan selesai gak usah pakai alat di piting aja satu-satu tau di piting nah itu di piting aja satu-satu saya khawatir kalau pakai alat nanti kita juga bertahan dilempari tadi anak-anak berani maju terus bertahan dilempari ngwamuk juga tambah ada itu alat di babak gitu di babak ada ya kita punya alat-alat baru kemarin kita lihat itu itu memang yang lama gak dipakai ya silahkan aja coba babak biar biar keluar dari itu keluar dari gudang itu udah lama saya lihat asrok ada saya kasih tau babak gitu di kemarin saya lihat ada alat-alat itu yang lama-lama kenapa gak yang lama kalau kemarin yang bagus-bagus itu yang baru siap tapi memang diperuntukkan di dalam siap ini kan udah masuk anwamilu atau di armabar armada 1 ada itu waktu saya jari pangdam 1 waktu itu dapat 500 eh 100 kalau gak salah itu pinjamkan dulu untuk orang sana armada 1 iya nanti pangdam 1 di dikasih aja walaupun untuk memilu untuk ini yang duluan ini dari rencana pengadaan nanti kodam 2 3 4 13 16 17 18 kodam jaya kostrat kopasus kormar dan mabes TNI tapi nanti berdasarkan kebutuhan mungkin bisa diratakan kodam-kodam sementara ini kan kemarin si kodam babek ada itu siap dari itu dari yang dibutuhkan sekarang kodam 1 itu untuk di rempang itu kasih kasihkan 500 gak apa-apa siap biar segera habis di kodam itu menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional Hadi Cahyanto mengatakan lahan tinggal yang menjadi pemicu kericuhan di pulau rempang kepulauan riau tidak memiliki hak guna usaha ia mengatakan masyarakat yang menempati pulau rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu semuanya ada di bawah otoritas Batam Hadi menjelaskan lahan yang dijadikan lokasi rempang Ecosity seluas 17.000 hektare ini merupakan kawasan hutan dan dari jumlah itu sebanyak 600 hektare merupakan hak pengelola lahan dari badan pengusahaan Batam aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan masalah tindakan pemerintah dan tindakan aparat supaya poli hati-hati tapi masalah hukumnya juga supaya diingat banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah itu rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha itu pulau rempang itu tahun 2001 2002 investor masuk tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati SKH-nya itu sudah dikeluarkan pada tahun 2001 2002 secara sah nah ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk yang pemegang hak itu datang ternyata tanahnya sudah ditempati maka kemudian diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat ini kementerian LHK sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk nah proses pengusungan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan bukan hak atas tanahnya ya bukan hak guna usahanya bukan hak guna tapi proses karena itu sudah lama kan sudah belasan tahun orang di situ tiba-tiba harus pakai misalnya Hadi mengatakan sebelum terjadi konflik di Pulau Rempang pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat menurutnya hampir 50% warganya menerima usulan yang telah disampaikan pemerintah menawarkan mencari tempat tinggal baru atau relokasi yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yakni sebagai nelayan Hadi menuturkan pemerintah juga menyiapkan hak guna bangunan pada lahan seluas 500 hektar yang lokasinya dekat dengan laut untuk memudahkan dalam mencari nafkah dari 500 hektar itu akan dipecah-pecah dan langsung diberikan 500 meter dan langsung bersertifikat disitu pun dirinya akan membangun sarana untuk ibadah pendidikan dan sarana kesehatan kementerian kementerian ATRBPN mengganti kementerian kelautan perikanan untuk membangun dermaga untuk para nelayan selama proses pembangunan pemerintah akan memberikan biaya hidup perkeluarga dan dicarikan tempat tinggal di lokasi tapi kemana rumahnya gak ada juga di kosong kosongkan kemana kami itu kan jadi itulah yang kami pertahankan kalau memang kami bisa kami bertahan kami bertahan kalau memang bisa bertahan dimana mungkin rumah rusun dimana muat aku udah tengok rumah rusun nampak lenggang gini kan tak ada bilik disitu tempat masak disitu tempat apalah tempat tidur hanya satu WC dengan tempat tidur kita bercampur dengan tempat makan kita disitu semua gitu tapi tak jelas juga jadi tak ada jelasnya lagi menolong saudara di Pulau Rempang maka pengacara pengacara kalian punya ilmu berangkat kalian sekarang untuk apa menolong yang sekarang sedang kena tangkap disana supaya dilepaskan dia mereka itu bukan pengedar narkoba mereka itu bukan koruptor mereka itu adalah orang yang membela tanahnya rumahnya bagaimana kalau rumah kita diambil orang bagaimana kalau tempat pencarian hidup cari makan kita dirampas orang hadim mengatakan kedepannya pemerintah memberikan beasiswa pendidikan ke Tiongkok bagi putra putri yang tinggal di 15 titik di Pulau Rempang para putra daerah itu akan dilatih agar bekerja di pabrik kaca yang rencananya berdiri di pulau tersebut mantan panglima TNI itu mengklaim sebagian besar masyarakat Pulau Rempang senang mendengar penjelasan pemerintah begitu kita bicara tentang investasi maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor tapi meningkatkan kesejahteraan suhu rakyat nah kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran penggusuran itu luka sosialnya lama di kampung akuarium datang ke sana kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam nah kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog bicarakan baik-baik apalagi ketika kita berbicara tentang projek yang jangkanya amat panjang lebih baik dilakukan pembicaraan panjang rumit ribet tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima baru kemudian eksekusi dengan cara seperti itu maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik yang benar dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar kami yakin itu maka ketenangan keteduhan akan hadir kericuhan pecah di pulau rempang saat petugas pipi batam datang untuk melakukan pengukuran tanah warga menolak rencana pengosongan lahan yang dijadikan kawasan rempang ekositi pada akhir agustus lalu pemerintah menetapkan proyek pembangunan rempang ekositi sebagai proyek strategis nasional kawasan ini akan dibangun berbagai macam industri pariwisata hingga perumahan di bawah pengembang PT. Makmur Elok Geraha yang merupakan anak perusahaan PT. Artagraha milik pengusaha Tommy Winata warga menolak relokasi yang akan dilakukan pasca pengosongan kawasan itu warga adat sempat menyebut mereka telah ada di sana sejak tahun 1934 warga pulau rempang tidak ingin kampung halamannya dihilangkan meskipun diberi tempat relokasi adapun pemerintah memaksa untuk melakukan pembangunan salah satu langkah awal adalah melakukan pematokan titik awal pembangunan pabrik kaca terbesar asal China bernama Shinji Group